Halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Rani Marliani. Seperti biasa, di channel ini aku bakalan ngasih rekomendasi liburan seru buat kalian, mulai dari rekomendasi hotel, tempat wisata, sampai tempat makanan-makanan enak. Sebelum kita lanjut ke video aku kali ini, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya aku jadi makin semangat buat ngasih lebih banyak rekomendasi liburan lainnya buat kalian. Masih dari Bandung, di video kali ini aku bakalan nge-review salah satu hotel murah 200 ribuan yang lokasinya strategis banget. Ini tuh ya deket banget kemana-mana, deket ke gerbang tol, ke mal-mal, tempat-tempat wisata, rumah sakit, strategis banget lah pokoknya. Nah, nama hotelnya tuh Vio Westhof. Hotel Vio ini di Bandung ada banyak banget, dan yang bakal aku review kali ini adalah hotel Vio yang lokasinya ada di jalan Westhof nomor 33 Pasir Kaliki, Bandung. Sekarang langsung aja aku mau check-in, terus kita mulai reviewnya. Untuk check-in kayak biasa, kita tinggal kasih aja ke TP, isi dan tengah-tengah form, terus ada deposit juga sebesar 50 ribu rupiah. Ukuran lobbynya ini gak terlalu besar, begitu masuk, di tengah-tengah ini ada area buat duduk-duduk, terus langsung ada meja resepsionis, dan ada juga beberapa stall makanan dan minuman. Sekarang kita langsung aja liat kamarnya kayak gimana. Ini aku dapet kamar di lantai 3, di kamar 318, tipe kamarnya klasi. Oke, kita langsung rumpur kamarnya. Kita mulai dari pintu masuknya ya. Nah, ini begitu kita masuk, kita bisa lihat di sebelah kanan, di sini ada saklar-saklar dan tempat buat naruh kuncinya. Terus di sebelah kiri, di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya bakal aku kasih lihat nanti, belakangan. Sekarang kita langsung aja liat ke area tempat tidurnya. Nah, karena ukuran kamarnya ini gak terlalu luas, jadi di sini gak ada lemari pakaian. Cuma ada gantungan dan ada satu buah hanger. Terus di bawahnya ini ada kayak meja kecil gitu. Di sini ini ada laundry list, terus di sini ada safety box juga, dan ada sleepernya juga. Untuk bednya ini aku pilih yang satu double bed, karena aku cuma nginep sendirian juga di sini. Nah, di atas bednya di sini ada dua buah bantal, dua cushion, dan ada satu buah guling. Jarang-jarang bisa dapetin guling di kamar hotel. Di samping bednya, di sini ada kayak ambalan meja gitu. Di atas ambalan meja ini ada telepon, dan ada juga remote TV dan remote AC, sama ada pilihan channel TV-nya. Terus di sini juga di samping tempat tidur ada stop contact, jadi gampang kalau mau nge-charge HP. Lanjut di seberang bednya, ini ada televisi. Televisinya ini ukuran 32 inch. Terus di samping sana, di pojokan, ada ambalan meja lagi dan satu buah kursi. Di atas ambalan mejanya ini ada tisu dan coffee and tea maker. Ada water kettle, terus ada air yang bisa disiulang, ada kopi, gula, dan ada dua buah cangkir. Di sini juga ada satu buah sofa bed, dan ada tambahan satu cushion. Terus di kamar ini juga ada jendela yang besar, dan ada AC juga. Tapi walaupun di sini jendelanya cukup besar, karena di sebelah hotelnya itu ada gedung juga, jadi view dari jendelanya itu kita cuma bisa lihat tembok kayak begini. Tapi walaupun begitu, berkat jendela cahaya tetap bisa masuk dan kamar nggak terlalu sumpah. Sekarang kita lanjut lihat kamar mandinya. Untuk tipe kamar kelas ini, kamar mandinya, begitu kita masuk, kita bisa langsung lihat cermin yang ukurannya besar banget. Di bawah cermin di sini ada wastafel. Dekat wastafel ada handshot, terus ada stop kontak. Dan untuk amenities kitnya di sini tuh serba disediain cuma satu buah aja. Tapi kalau kalian mau minta lebih, kalian bisa hubungin resepsionisnya. Di sini ada water closetnya, ada tisu, ada tempat sampah. Terus kalau handuk, ini disediain dua kalau handuk. Nah untuk showroomnya, ini ukuran showroomnya emang nggak terlalu luas, tapi nggak sempit juga. Ada disediain sabun. Terus yang penting air panasnya ini berjalan atau beroperasi dengan baik. Nah itu tadi room tour kamarnya. Untuk fasilitas hotel lainnya itu nggak ada, karena ini tergolong hotel low budget. Jadi hanya menyediakan kamar saja, sama laundry palingan. Sekarang kita langsung aja bahas harganya. Kita lihat pakai aplikasi pesan hotel online. Nah di hotel Via Westhof ini ada berbagai macam tipe kamar. Ada cozy, comfort, classy, dan family. Yang termurah, tipe cozy, dengan harga mulai dari Rp190.000 tanpa sarapan. Kalau aku, ini langsung pesen walk-in di hotelnya tanpa aplikasi, tipe classy, dengan harga Rp300.000 tanpa sarapan. Kalau cek di aplikasi, itu harganya sekitar Rp230.000 aja. Tapi ingat, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu, jadi kalian cek aja langsung sendiri. Oh iya, untuk sarapannya, kalau mau beli di sini, harganya tuh Rp50.000 untuk 2 orang. Atau kalau mau pesen di luar, bisa, pakai ojek online aja. Soalnya di sekitar sini, agak jarang yang jual makanan. Oke, sampai di sini dulu review aku kali ini. Overall, menurut aku, hotel Via Westhof ini cocok banget buat kalian yang lagi cari hotel murah dengan lokasi strategis buat sekedar istirahat setelah seharian beraktivitas di kota Bandung. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub Indo By